Di duga mengkonsumsi narkotika jadi sabu, tersangka inisial HS warga Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waikanan, Lampung Timur, harus berurusan dengan Satres Narkoba Polres Kebumen. Dijelaskan Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahyakurniawan, saat konferensi pers, pemuda 26 tahun tersebut, tertangkap basah memiliki seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu. Dia tertangkap tangan oleh petugas ketika digeledah, dia menyimpan sisa sabu dan pipetnya. Ini barang urinya sudah dan kita tes hasilnya urinya positif. Pengakuan tersangka barang tersebut miliknya yang diberi dari teman. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 127 ayat 1, huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Kebumen Tim Liputan, Rati TV memberitakan.